Intro Seorang pria warga desa Ukir Sari Kabupaten Purworejo dilaporkan hilang dan tenggelam di pantai Kertojayan pada Senin kemarin. Setelah dilakukan pencarian selama 4 hari lamanya, tim sargabungan akhirnya berhasil menemukan korban dalam kondisi tak bernyawa. Pria bernama Soleh Sumedi, 20 tahun warga desa Ukir Sari Kecamatan Grabak Kabupaten Purworejo dinyatakan hilang di laut pantai Kertojayan pada Senin sore kemarin. Ia hilang dan tenggelam saat sedang berenang bersama keempat temannya di pantai Kertojayan. Sebelumnya, pencarian telah dilakukan dengan penyisiran darat sepanjang pantai dan penyisiran di permukaan air menggunakan perahu karet oleh tim sargabungan bersama warga sekitar. Kepala Kantor Basarnas Silacap, Adah Sudarsa, mengatakan korban pertama kali ditemukan di pinggiran pantai saat melakukan penyisiran darat pada jam setengah 8 pagi. Tepatnya di pantai Munggang Sari, 3 km ke arah timur dari lokasi kejadian. Ditemukan oleh tim sargabungan, kurang lebih sekitar 3 km arah timur di pantai Ngejek. Dengan ditemukannya korban, secara resmi operasi sar dinyatakan ditutup dan korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Dari Purwarjo, tim meliputan Satelit TV mewartakan.